Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita akan lanjutkan materi terkait dengan evapotranspirasi Setelah minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana definisi dan juga mekanisme terjadinya evaporasi dan juga transpirasi Kemudian beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses-proses evapotranspirasi itu terjadi Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan estimasi melalui pengukuran dan perhitungan untuk menduga berapa jumlah evapotranspirasi yang terjadi Kembali kepada definisi untuk mungkin mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan proses evapotranspirasi Jadi kalau kita lihat evapotranspirasi itu merupakan dua proses yang terjadi secara bersamaan Yaitu yang pertama adalah proses evaporasi Kemudian yang kedua adalah proses transpirasi Nah proses evaporasi itu sendiri merupakan proses perpindahan molekul air dari permukaan ke atmosfer Sedangkan proses transpirasi adalah proses perpindahan molekul air dari tanaman ke atmosfer tetapi melalui tanaman Melalui stomata tanaman Di gambar sebelah kanan ini Mungkin skematik yang menjelaskan bagaimana proses evaporasi dan transpirasi itu terjadi Seperti ini merupakan lahan yang bervegetasi Maka dominan yang terjadi adalah proses-proses transpirasi Karena air dari permukaan ini akan masuk kepada tanaman Kemudian keluar melalui stomata tanaman Kemudian berpindah dari tanaman itu ke atmosfer Nah ini yang proses yang disebut dengan transpirasi Sedangkan pada lahan-lahan yang memiliki atau tidak bervegetasi Akan terjadi proses evaporasi Di mana air itu berpindah dari permukaan Bisa jadi langsung dari badan air Atau wilayah-wilayah yang memiliki permukaan yang memiliki air Jadi langsung berpindah dari permukaan ke atmosfer Nah kedua proses ini baik transpirasi maupun evaporasi Ini umumnya sangat sulit untuk dibedakan Jadi uap air yang ada atau berakumulasi di atmosfer Itu merupakan gabungan dari kedua proses ini Nah sehingga kedua proses ini umumnya digabungkan Merupakan gabungan proses transpirasi dan juga evaporasi Nah ini yang disebut dengan evapotranspirasi Nah kemudian jika ada pertanyaan kita Misalkan bagaimana menduga jumlah air yang tadi yang dievapotranspirasikan Bagaimana kita mengetahui berapa jumlah air yang berpindah Dari permukaan ke atmosfer Nah untuk mendapatkan nilai evapotranspirasi Dapat dilakukan melalui dua pendekatan Yang pertama adalah melakukan pengukuran langsung di lapangan Menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu Atau yang kedua bisa juga dihitung Berdasarkan parameter-parameter yang ada Parameter-parameter tertentu Jadi untuk menduga jumlah air itu Atau jumlah air yang dievapotranspirasikan tadi Itu dapat dilakukan melalui dua pendekatan Yaitu pertama adalah pengukuran evapotranspirasi Yang didekati dengan mengukur hilangnya air dari suatu sistem secara langsung Yang dinyatakan dengan volume ataupun kedalaman atau jeluk Jadi seperti curah hujan bisa menggunakan satuan milimeter Jadi yang pertama kita melakukan pengukuran Pengukuran di lapangan Berapa jumlah air yang hilang dari sistem tersebut Yaitu dari permukaan katmosfer Nah kemudian pendekatan yang kedua Itu dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan Jadi kita melakukan perhitungan Berapa jumlah air yang hilang dari permukaan katmosfer Nah tentu perhitungan ini Berarti kita memerlukan pendekatan atau rungusan-rungusan Yang digunakan untuk mengkalkulasi atau menghitung Berdasarkan parameter-parameter yang diketahui Nanti akan kita lihat satu persatu bagaimana proses pengukuran itu dilakukan Ataupun juga bagaimana proses perhitungan itu dilakukan Nah pendugaan dengan pengukuran Itu dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan Atau menggunakan alat-alat tertentu Nah ini di list ini ada 6 alat yang mungkin bisa digunakan Yang pertama itu disebut dengan atmometer Kemudian yang kedua adalah panci kelas A Kemudian ada juga fotometer Kemudian lisimeter, drainase, neutron probe, dan neraca air Bagaimana ke-6 alat ini bekerja Dalam mengukur berapa jumlah evapotranspirasi Kita akan coba jelaskan di bagian berikutnya Yang pertama itu adalah atmometer Nah Sebelah kiri ini adalah Kira-kira gambar atau bentuk atmometer itu seperti apa Dia akan terdiri dari satu permukaan yang berpori Kemudian di bagian bawah ini akan ada satu ruang yang berisi air Kemudian di sini ada skala untuk menunjukkan berapa tinggi air Nah permukaan berpori ini terhubung dengan water supply Jadi artinya begitu ada menerima radiasi Sehingga terjadi proses penguapan dari permukaan yang berpori ini Maka penguapan yang terjadi pada permukaan yang berpori ini Itu mengambil air dari water supply yang ada di dalam wadah ini Nah permukaan berpori ini juga dapat diberikan warna Sesuai dengan reflektansi cahaya tampak dan juga infrared tanaman Jadi untuk Apa namanya Sebagai Indikasi tanaman-tanaman tertentu Dalam mengabsorpsi radiasi matahari Nah sehingga dengan menggunakan prinsip kerja tadi Jadi begitu ada radiasi matahari yang diterima oleh alat ini Maka akan terjadi proses penguapan Melalui permukaan yang berpori tadi Nah proses penguapan tersebut akan menyebabkan penurunan dari air yang ada di dalam water supply Penurunan air yang ada di dalam water supply itu ditunjukkan oleh water level atau tinggi air ini Yang bisa dibaca dari skala Nah sehingga dengan mengetahui berapa jumlah penurunan tersebut Kita bisa lakukan Kita bisa duga berapa besarnya evaporasi yang terjadi Nah itu kira-kira prinsip kerja dari atmometer Kemudian yang kedua Nah ini merupakan alat yang umum mungkin sudah dilihat Yaitu panci kelas A Jadi panci kelas A itu terdiri dari suatu panci yang bisa diisi dengan air Dengan apa namanya Diletakkan di permukaan Memiliki diameter sekitar 120 cm Dengan tinggi sekitar 25 cm Nah prinsip kerjanya adalah menghitung jumlah atau mengukur jumlah kehilangan air dari permukaan ke atmosfer Dengan cara mengukur perubahan tinggi air yang ada di dalam panci Dengan mengukur perubahan tersebut Itu kita asumsikan atau digunakan untuk mengestimasi berapa jumlah air yang hilang dari permukaan ke atmosfer Namun demikian tentu Karena ini merupakan tempat atau wadah yang terbuka Jika pada saat atau waktu tersebut terjadi curah hujan Maka kita juga perlu mempertimbangkan berapa jumlah curah hujan yang terjadi Sehingga inputan itu berupa curah hujan juga kita perhitungkan Sedangkan keluaran atau kehilangan air berupa evaporasi Juga memperhitungkan berapa jumlah curah hujan yang terjadi Nah sehingga kalau misalkan kita gabungkan kedua perhitungan Jadi perhitungan apa pengukuran dilakukan dalam dua periode Jadi misalkan berapa tinggi awal dan juga tinggi di hari ke I Hari ke I plus 1 Ini adalah hari ke I Dan kemudian memperhitungkan jumlah curah hujan Maka evaporasi itu dapat dihitung dengan rumusan tinggi air awal Jadi dihitung pada hari ke I Ditambah dengan berapa jumlah curah hujan yang terjadi pada hari ke I Artinya diperlukan alat pengukur curah hujan di sebelahnya Kemudian baru dikurangi tinggi air yang terjadi di hari I plus 1 Sehingga dengan demikian kalau curah hujannya 0 Berarti evaporasi itu sama dengan tinggi air awal Dikurangi tinggi air akhir Nah kemudian alat berikutnya ada disebut dengan fotometer Fotometer ini merupakan bentuk seperti bejana berhubungan Yang kemudian diisi dengan air Kemudian di satu sisi dihubungkan dengan alat ukur Berupa tabung yang memiliki skala Kemudian di bagian satunya lagi itu diperuntukkan untuk menempatkan tanaman Nah sehingga proses evaporasi Evapotranspirasi yang terjadi melalui tanaman ini Dapat diukur dengan mengukur berapa kehilangan air Yang bisa ditunjukkan oleh penurunan air yang terjadi di skala ini Di skala yang terjadi pada tabung yang berskala tadi Atau bisa juga dilakukan dengan cara mengukur berapa kehilangan air melalui masa Perubahan masa Jadi alat ini itu bisa diukur masanya Pada hari ini misalkan sebelum Kemudian pada hari berikutnya kemudian diukur lagi masanya Nah sehingga jumlah kehilangan air yang terjadi akibat proses evaporasi yang terjadi pada tanaman Tersebut itu dapat diduga dengan jumlah berapa pengurangan bobot masa yang terjadi Dari alat tersebut Yang kehilangan itu merupakan kehilangan dari bobot air Jadi ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dengan mengukur berapa perubahan air yang terjadi pada Apa namanya pada tabung atau pipa yang berskala ini Atau dengan melakukan perhitungan pada bobot alat tersebut Nah kemudian alat berikutnya adalah lisimeter Jadi lisimeter ini merupakan struktur yang dibangun di permukaan Di sini akan ditanami dengan tanaman rumput pendek Kemudian di struktur tanah yang masih alami Kemudian di bawah-bawah diberikan struktur sehingga bisa kedap Sehingga air yang jatuh dari permukaan tanah ini sampai dengan bagian bawah ini Itu akhirnya nanti bisa ditampung sebagai drenase Nah komposisi tanah itu biasanya berupa tanah pasir dengan 75% Kemudian juga bisa pasir kasar 10%, kerikil 10% ataupun batu Nah prinsip yang digunakan itu adalah neraca air Dengan menghitung jumlah input itu sama dengan perubahan jumlah output yang terjadi Ditambah dengan perubahan storage yang terjadi pada lisimeter tersebut Nah sebagai input itu adalah jumlah curah hujan Sedangkan outputnya itu adalah evavotranspirasi yang terjadi Ditambah dengan berapa jumlah drenase Sedangkan storage itu adalah perubahan Apa namanya, kadar air tanah Jadi kalau misalkan kadar air tanah kita asumsikan Tidak mengalami perubahan artinya Selalu dalam kapasitas maksimum Maka jumlah evavotranspirasi yang terjadi itu sama dengan jumlah inputan Berupa curah hujan ataupun nanti ada irigasi Dikurangi dengan jumlah drenase yang terukur Nah itu kira-kira bagaimana kita mengukur berapa jumlah evavotranspirasi yang terjadi Dengan menggunakan alat lisimeter Nah alat berikutnya yang juga digunakan dalam mengukur evavotranspirasi itu adalah subflow Jadi subflow ini adalah merupakan alat yang dipasang Mungkin seperti gambar yang di sini Yang dipasang dengan menggunakan prinsip kerja yaitu rasio panas Jadi rasio panas yang terjadi antara kabel ini yang dipasang di dalam tanaman Itu digunakan untuk menduga laju aliran air yang terjadi di batang tanaman Nah itu akan digunakan untuk menduga berapa jumlah evavotranspirasi yang terjadi Ya ada transpirasi yang terjadi di tanaman tersebut Jadi mengukur laju transpirasi menggunakan prinsip rasio panas Untuk mengukur aliran transpirasi yang terjadi pada batang tanaman Nah aplikasi subflow ini dapat digunakan untuk mengetahui berapa jumlah air yang digunakan per hari Sehingga pengairan yang diberikan itu juga menjadi lebih efisien Atau juga bisa digunakan untuk menduga bagaimana perilaku tanaman Selama kondisi kekeringan dan juga kekurangan air Atau juga menduga bagaimana perilaku penggunaan air oleh tanaman pada musim-musim yang berbeda Jadi kalau kita pasang alat ini pada musim-musim yang berbeda Nah ini dapat digunakan untuk menduga Ataupun juga menduga perilaku tanaman dalam menggunakan air dalam durasi waktu yang tertentu Jadi itu kira-kira penggunaan dari alat subflow Nah alat berikutnya itu adalah neutron probe Jadi neutron probe itu menggunakan prinsip kerja dari seradioaktif Jadi digunakan untuk menduga bagaimana aliran air yang terjadi Nah neutron probe ini misalkan menggunakan sumber radioaktif BE Kemudian neutron itu dipancarkan Maka dia menumbuk atom nitrogen Kemudian dia akan terjadi kehilangan energi dan bergerak Nah pelemahan inilah yang kemudian digunakan untuk menduga Bagaimana kadar air dari gerakan atau itu kadar air di lokasi Misalkan di atmosfer ataupun di tanaman Jadi neutron yang bergerak lambat itu kemudian dikalibrasi Bagaimana laju atau kondisi air jenuh Jadi sehingga dengan demikian kita bisa ketahui Berapa tingkat jenuh air di satu lokasi Dan juga apakah lokasi air itu memiliki tingkat kejenuhan tertentu Nah perbandingan antara kedua lokasi Titik jenuh yang satu lokasi dengan lokasi lain Itu yang menggunakan untuk menduga bagaimana laju proses evaporasi yang terjadi Nah ini kira-kira untuk lahan-lahan tertentu Misalkan untuk tanah berpasir Ini kira-kira untuk pendugaan bagaimana Fraksi volume lengas yang terjadi Kemudian nilai R dan RW itu adalah hitungan neutron probe Dan juga perbandingan antara neutron probe di lokasi tersebut Dengan hitungan di dalam air dengan asumsi kondisi jenuh di dalam air Sehingga perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menduga Bagaimana atau berapa eva transpirasi yang terjadi Jadi untuk tanah berpasir Rumusnya ini sudah dikalibrasi Untuk mendapatkan angka-angka Misalkan 0,790 dan 0,024 0,875 dan 0,015 Ataupun 0,0958 Ataupun 0,012 Ini merupakan hasil dari kalibrasi yang sudah digunakan untuk lahan-lahan tertentu Nah kemudian berikutnya dapat juga menggunakan raca air Ini raca air ini sama prinsipnya seperti tadi dengan lesimeter Tetapi di raca air ini menggunakan penangkap air Dan juga termasuk juga limpasan Jadi kalau kita lihat di sini dalam satu lahan Kita pasang alat untuk mengukur raca air Maka kita menggunakan prinsip input sama dengan output Jadi input itu adalah jumlah curah hujan dan juga irigasi Kalaupun diberikan jumlah irigasi yang diberikan itu sama dengan output Berapa eva transpirasi perubahan kadar air tanah Kemudian juga terjadi aliran bawah permukaan Aliran bawah permukaan dan juga run off atau aliran permukaan Aliran bawah permukaan dan run off ini akan diukur Menggunakan alat yang terpasang di dalam struktur konstruksi dari raca air Sehingga kalau misalkan sebagai contoh perubahan kadar air tanah ini Diasumsikan 0 Kemudian aliran bawah permukaan Limpasan ini dapat diukur dengan alat Kemudian irigasi Jumlah irigasi yang diberikan juga terukur Misalkan jumlah curah hujan juga dapat diukur Sehingga kita bisa dilakukan pendugaan Berapa eva transpirasi yang terjadi Jadi sama prinsipnya dengan menggunakan lesimeter Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya Baik itu tadi dijelaskan bagaimana kita mengukur Atau menduga eva transpirasi dengan menggunakan alat-alat tertentu Nah kemudian seperti yang dijelaskan Kita juga bisa menduga atau mengestimasi eva transpirasi Dengan melakukan perhitungan Jadi perhitungan ini Menggunakan rumusan-rumusan empirik Jadi rumusan empirik itu adalah Menggunakan data-data tertentu Yang digunakan untuk Mengestimasi berapa jumlah eva transpirasi Nah ini ada sekitar 6 rumusan atau metode Yang bisa digunakan untuk menduga Berapa jumlah atau besarnya eva transpirasi yang terjadi Yang pertama misalkan metode Tone White Kemudian Blaney Criddle Kemudian Hagraves Kemudian Jensen Presley Taylor Dan Penman Nah ini yang merupakan umum yang digunakan Kemudian kolom berikutnya itu menjelaskan Data-data apa saja yang digunakan Untuk menduga eva transpirasi Ya sebagai contoh Misalkan Tone White Menggunakan data suhu Dan juga latitude atau panjang hari Yang digunakan resolusinya itu adalah Resolusi bulanan Kemudian Blaney Criddle itu juga sama Menggunakan data suhu dan panjang hari Untuk menghitung bulanan Nah Hagraves ini Menggunakan data suhu dan panjang hari Dan dapat digunakan untuk menduga Eva transpirasi secara harian Ya jadi disini Hagraves Memerlukan suhu Maksimum dan minimum Ya Sedangkan misalkan untuk Tone White Menggunakan suhu rataan Ya Kemudian Jensen menggunakan Dua data Yaitu data suhu dan juga radiasi Matahari Ya kemudian dalam skala harian Suhu juga suhu maksimum dan minimum Placid Triller Presley Taylor juga menggunakan data yang sama Ya Tetapi Penman Nah ini Penman yang merupakan paling kompleks Karena menggunakan data Berupa suhu, radiasi Ya ataupun juga kelembaban udara Dan juga kecepatan angin Ya karena menggunakan sistem aerodinamis Pendekatan aerodinamis dan Karena dia kompleks Kemudian data digunakan juga data per jam Maka dapat digunakan untuk menghitung Resolusi dari evaporasi per jam Ya dengan menggunakan data-data tersebut Nah kita lihat satu persatu untuk rumusan Sebagai contoh Tone white Nah ini formula yang digunakan Jadi Kalau misalkan Anda perhatikan Yang perlu Anda perhatikan di sana adalah Data-data apa saja yang diperlukan Atau bagaimana pendekatan yang digunakan Nah ini kira-kira penjelasan Dari Apa perusahaan tersebut Di sana ada suhu Kemudian ada radiasi yang digunakan Ada kecepatan angin Ya Perlu juga diperhatikan di sana Bahwa apakah suhu yang digunakan Itu merupakan rata-rata bulanan Ataukah Suhu maksimum atau minimum Ya kemudian apakah Apa namanya Radiasi Misalkan Apaan Para mata-paramatan radiasi Atau bersama Apa Satuan-satuan yang nanti Mungkin Anda perlu perhatikan Ya Nah sebagai contoh Misalkan di rumusan Tone white Ini adalah merupakan Pendugaan Jadi ETP 16 Dikali L panjang hari Ya dibagi dengan 12 Kemudian dikali dengan Jumlah hari dalam 1 bulan Dibagi 30 Kemudian 10 Dikalikan suhu Rataan Dibagi I Nah ini adalah Indeks Indeks bahang Apa namanya Bulanan Nanti akan diduga dengan Indeks bahang Tahunan Indeks bahang tahunan Kemudian diduga dari indeks bahang bulanan Ini kira-kira rumusan Nah biasanya tone white ini Rumusan ini Itu dihitung secara berurutan Dan umumnya dalam bentuk tabel Yang disebut dengan Tata buku Ya tata buku tone white Dalam perhitungan Kira-kira bentuknya seperti ini Jadi kita punya kolom Apa namanya Bulan Ya Januari, Februari, Maret Yang berisi data-data bulanan Berupa data suhu Nah kemudian dari data suhu Kita menghitung Indeks Tadi yang dikatakan pada Sebelumnya itu adalah Indeks bahang bulanan Ya Dengan rumusan itu Berdasarkan suhu Rumusannya Untuk indeks bahang bulanan Itu adalah suhu Dibagi 5 Dipangkatkan dengan 1,514 Sehingga kita bisa dapatkan Angka-angka disini Jadi angka-angka disini Didapatkan dari data suhu Seperti ini Nah kemudian dari data ini Kemudian didapatkanlah Bahang tahunan Ya Dari bahang tahunan ini Kemudian digunakan Untuk menduga Nilai A Ya Nilai A Apa namanya Sehingga didapatkan Nilai A disini Nah Dari A disini Kemudian digunakan Untuk menghitung Nilai ETP dasar Jadi epapo Transpirasi Potensial dasar Artinya Belum dipengaruhi oleh Lokasi Apa Bulan Apa jumlah bulan Ya termasuk juga Jumlah hari Nah kemudian dengan Menggunakan Jumlah bulan Atau Faktor bulan dan hari Ya baru Dapatlah ETP Untuk masing-masing bulan Di wilayah tersebut Nah ini Karena bentuknya Berurutan Kemudian dalam bentuk Tabel ini Yang disebut dengan Sistem Tata Buku Nah penman Penman ini Merupakan tadi Dikatakan paling kompleks Ya dia menggunakan Permukaan-permukaan Air bebas Jadi Kalau permukaan Air bebas Dia berkira-kira Perlukan seperti ini Seperti rumusan ini ETP Menggunakan Apa namanya Pendekatan Aerodinamis Ya Apa Tapi pada lahan Bervegetasi Dia digunakan Menggunakan Apa namanya Pengaruh dari Vegetasi tersebut Jadi Ini merupakan Rumusan Secara empirik Yang dikembangkan Oleh penman Dikubangan juga Oleh Nah ini Kira-kira penjelasannya Jadi evapotranspirasi Potensial Kemudian ada Energia Yang atreksi Dari badan air Kecepatan angin Ada defisi Tekanan uap Di sana Kemudian ada Bahang laten Dan juga Kita menduga Berdasarkan julian dit Nah dikembangkan juga Metode berikutnya Oleh Montit Dari penman Dikubungkan oleh Montit Itu merupakan Pendekatan Evapotranspirasi Menggunakan Gradient Sama Aerodinamis Pengaruh dari Aerodinamik Dan juga Raja energi Jadi perubahan Radiasi Dan juga Perubahan dari Apa namanya Pengaruh Perubahan Kelembaban Jadi ada Kelembaban Antara dua Permukaan Dan juga Radiasi Yang ada Atau yang diterima oleh Permukaan Nah sehingga itu Yang digunakan Untuk menduga Evapotranspirasi Jadi pengembangan Dari metode Penman Dengan kompleksitas Yang bersama Dan menggunakan Jumlah data Yang kompleks Beberapa data Yang digunakan Seperti yang Anda Dilihat disini Ada kapasitas Kelaparan masa Disini ada juga Kelembaban Apa namanya Kelembaban relatif Kelembaban jenuh Yang digunakan Termasuk Kecepatan angin Nah yang berikutnya Ada juga Menghitung Dengan Menggunakan Nisbah Bowen Atau Bowen Rasio Jadi menggunakan Perinsip Kesimbangan Energi Sebagai contoh Misalkan ini Menduga Epapotranspirasi Berdasarkan Radiasi Dan juga Satu plus B Dimana B Ini adalah Merupakan Nilai Bowen Rasio Jadi dapat Dihitung Bowen Rasio itu Dapat Dihitung Dari Rasio Dari Perhitungan Di Lapangan Dengan Menggunakan Alat Seperti ini Tower Sehingga Ditapatkan Nilai Nisbah Bowen Kemudian Data Perbandingan Suhu Antara Dua Ketinggian Kemudian Juga Perbedaan Tekanan Uap Antara Dua Ketinggian Maka Dari Sana Akan Didapatkan Berapa Jumlah Apa Namanya Evapotranspirasi Yang Terjadi Baik Itu Kira-kira Cara Bagaimana Kita Mengukur Jumlah Evapotranspirasi Yang Terjadi Termasuk Juga Berapa Jumlah Evaporasi Dan Juga Transpirasi Yang Terjadi Ataupun Kita Menghitung Menggunakan Rumus-rumus MPD Itu yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Akhirnya Saya Akhiri Untuk Kuliah Hari Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Bisa Memberikan Manfaat Untuk Anda Terima Kasih